Syahidul berkata, tidak akan dikatakan baik sampai orang di sekitarnya mengatakan dia baik. Jadi kalau orang tidak akan dikatakan baik sampai keluarga terdekatnya itu pun mengatakan dia baik. Jadi bisa jadi, ada orang itu berkamuflase dan bermanover. Dia mungkin baik di hadapan orang yang jauh, tapi belum tentu dia baik di hadapan keluarganya sendiri. Dan itu berat. Makanya indikator kebaikan kita itu apa? Kalau kamu, orang yang terdekat di sekitar kamu mengatakan kamu baik, maka kamu itu baik. Karena bisa jadi ada orang itu memiliki tipe, karakteristik, dia baik di hadapan orang-orang yang jauh, yang kemudian tidak menjadi sirkel terdekat dia. Tapi di hadapan sirkel terdekat dia, orang itu mengatakan ini orang tidak baik. Makanya Masya Allah, di antara keutamaan silaturahmi ketika bukan hanya memperpanjang umur, bukan hanya memperbanyak resiki. Ternyata ketika kita silaturahmi dengan keluarga terdekat, disitulah kita akan melihat komitmen kebaikan seseorang itu ketika dianggap baik oleh keluarga dekatnya. Makanya ironis. Saya, Antum, menyedihkan. Kalau kemudian hijrahnya kita dipandang baik sama orang yang jauh, tapi keluarga dekat itu malah memandangnya kita lihat baik. Jadi, ketika kita miskin berkomunikasi, tidak pernah menyapa, tidak pernah bersabar atas kebeliman mereka, tidak pernah bersabar atas ketidakpahaman mereka dengan proses yang kita ambil. Lalu kita terlalu keras kepala sampai akhirnya kita meninggalkan saudara dekat kita. Tidaklah bisa dikatakan baik. Orang yang dikatakan baik sama orang yang jauh, tetapi orang yang terdekatnya tidak mengatakan dia baik. Jadi, maaf nih kalau ada orang sampai padinya, budinya, omnya, mengatakan dia tidak baik. Tidak pernah negur-negur kita. Tidak pernah mencoba kita. Mungkin orang-orang jauh disapa. Teman hijrahnya disapa. Teman ngajinya mungkin disapa. Mungkin di WA, mungkin di telpon. Tapi ternyata orang-orang yang menjadi keluarga dekatnya malah tidak tersapa. Padahal itu merupakan salah satu di antara kepahaman kita kepada sunnah. Yaitu ketika kita punya komitmen bukan hanya menyambung tali silaturrahmi orang yang memiliki kesamaan iman dengan kita. Tapi termasuk kebaikan itu komitmen kita untuk menyambung tali silaturrahmi dengan keluarga terdekat kita. Karena banyak orang sabar dengan orang yang jauh, tapi tidak sabar dengan keluarga dekat. Banyak orang sabar sama orang. Jauh-jauh sabar dia. Di wujud, sabar dia. Tapi ketika di wujud sama keluarga dekatnya, dan keluarga dekatnya ada yang meniatkan untuk memutuskan tali silaturrahmi, dia pun memutuskan tali silaturrahmi itu. Jauh-jauh sabar dia.